Nah itu pun juga menjadi dukungan nih bagi orang-orang yang mungkin pernah terkena termasuk juga dukungan orang-orang terdekat yang tentu sangat terasakan dalam pemulihan Roger dan Nuwarta. Lalu seperti apa perasaan dari keluarga dan orang terdekat atas berhasilnya Roger menjalani rehabilitasi? Setelah menghirup udara bebas, Roger dan Nuwarta langsung menunjukkan rasa syukurnya lewat sebuah acara makan siang sederhana di sebuah restoran yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Bersama keluarga dan tentunya para sahabat seperti Asti Ananta dan Irwan Chandra, Roger pun tampak bahagia menikmati makan siangnya itu. Terima kasih. Kebebasan Roger menjadi kebahagiaan tersendiri untuk sang bunda yang sangat berharap jika anaknya itu bisa pulih dan kembali seperti dulu. Rasa bahagia ini juga lah yang dirasakan oleh Asti Ananta sebagai teman dekat Roger dan Nuwarta. Pujian pun saling diungkapkan keduanya sebagai bentuk support satu sama lain. Tidak mudah untuk melaluinya dari awal pertamanya. Perlu proses berapa bulan ke depan, Roger itu berjuang. Benar-benar dia harus berjuang. Happy, sangat bahagia, sangat senang, bersyukur. Jadi dukungan yang selama ini Alhamdulillah dia bisa rasain dan sekarang dia juga happy juga di hari ini. Fresh, terus badannya jadi... Udah potong rambut, rajin olahraga selama di sini. Tidurnya cukup, wajah berseri-seri, siap syuting. Dia baik, dia baik. Terus juga, apa ya, humble sih orangnya. Terus udah kayak gitu juga bisa kasih semangat ke orang-orang sekeliling dia. Ya, gitu. Garis-garis besarnya dia baik. Melihat kedekatan antara Asti dan Roger, Irwan Chandra selaku teman baik Roger pun mengungkapkan, keduanya adalah teman yang sudah seperti saudara. Ini hubungan pertemanan sama persaudaraan. Sama satu profesi. Kalau dia langsung berduanya, saya nggak tahu komunikasi. Ibunda Roger pun tampak bahagia melihat hubungan antara Asti dan Roger. Baginya, Asti sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, karena telah mengenal Roger dan keluarganya selama lebih dari 10 tahun. Sebagai teman dekat untuk dekatkan sama tante, sama keluarga. Sudah seperti keluarga lah, Asti juga merasakan tante itu seperti bagian dari dia. Tante juga merasa hubungan Asti, perhatian Asti, terhadap Roger, terhadap tante, terhadap keluarga. Tante bersyukur, terima kasih kalau misalnya Asti sama Roger bisa menjalani ke depan dengan serius. Tapi tante nggak bisa berpikir seperti itu, mereka yang memutuskan, mereka yang menjalani. Tapi tante tahulah, mereka seperti kakak adik lah. Seperti kakak adik, saling menyayangi, saling memperhatikan. Kalau beginilah saya pengen nyanyi lagu Dian Warwick. Yang mana? Banyak loh. Yang itu, yang That's What Friends Are For. Itu loh teman-teman yang selalu support dalam keadaan happy, keadaan susah, bahkan sampai keadaan terburuk sekalipun. Dan support itulah yang akhirnya mungkin membantu juga secara psikologis proses penyembuhan seorang Roger Danua. Dukungan dan lingkungan bisa menjadi dua hal yang paling penting nih buat seseorang untuk tidak terjerumus narkoba. Betul sekali.